Halo kembali lagi di channel aku ya dan kita bermain game PKXD Oke temen di video kali ini di update-an yang di Instagram dan juga di Youtubenya PKXD.universe itu ada trailer lagi temennya ada trailer tentang Halloween ini temennya tentang event Halloween ya Nah disitu ada beberapa hal yang menarik yang pengen aku bahas dan aku notice temennya dan ini juga menjawab pertanyaan temen-temen yang menanyakan Bang dimana Bang kostum tengkoraknya Bang dimana mobil gokartnya Bang nah sabar disini aku akan bahas temennya Oke kita akan bahas dulu ya temennya ini trailernya ini ada di upload di PKXD.universe di Instagram dan juga di Youtubenya kalau di TikTok aku nggak tahu ya aku nggak nggak jarang lihat tiktoknya PKXD.universe ya jarang tapi aku lebih suka tuh melihatnya di Instagram dan juga di Youtube ya temen-temen juga bisa lihat ya Oke ini aku akan coba ceritakan ya versiku ya versiku dari trailernya ya Oke yang pertama-tama temennya disini kita disuguhkan gambar dimana robot aircat itu untuk pertama kalinya dia menggunakan kepala labu ya di update Halloween 2023 kalau di 2022 itu dia masih pakai kepala robot yang normal ya tapi dia diganti kayak bentuk kepala telur pet yang Halloween yang warna hijau itu ya kan pasti temen-temen tahu lah ya Nah disini itu kepala robot aircat itu menjadi kepala labu dan ini sangat baru ya sangat baru di update Halloween 2023 PKXD ya terus ada yang nanya Bang siapa yang naruh kepala labunya Bang ya siapa lagi kalau bukan flicker ya itu asumsiku ya itu pendapatku ya terus juga kita bisa disitu melihat bagaimana kekuatan flicker itu sangat-sangat besar ya dimana dia bisa menguasai tower ya dan dijadikan lab pribadinya dia tower itu ya di event Halloween ini terus ada yang nanya tuh Bang kenapa ya Bang kita masuk tower kita nggak bisa pakai kostum kita Iya karena kalian masuk ke wilayahnya si flicker jadi kalau kalian masuk ke wilayahnya si flicker alias di tower itu kalian akan memakai kostum kayak zombie mumi dan lain-lain pokoknya yang kostum Halloween lah kalau misalnya kalian masuk ke dalam tower yang masih ada pengaruh sihir flickernya ya terus nextnya si flicker juga mengumpulkan kekuatan dan melakukan penyerangan terhadap Natana atau di kota PKXD ya di pelasanya kayak gitu ya terus hal ini dilihat sama penduduk PKXD yang menggunakan teropong jadi dia melihat si flicker sudah mengerahkan kekuatan untuk bertarung ya Nah akhirnya eh Natana yang memiliki kemampuan ahli sihir ya dengan batu-batu yang ungu itu ya di magic school itu dia mengeluarkan sihirnya dan memberikan beberapa ramuan-ramuan ya buat beberapa penduduk PKXD untuk ya meminumnya gitu ya meminum ramuan itu agar bisa memiliki kekuatan lebih untuk melawan si flicker itu versiku ya di sini ada yang minum bisa berubah menjadi ini ya pet terbaru ya pet terbaru ini kata temen-temen kelelawar ya nah pet terbaru kelelawar dan juga meminum ramuan hitamnya yang bisa berubah menjadi tengkorak ya yang sudah pernah kita review juga ya oke next terus agad itu dari si Sinatana ya Nah terus dari sisi flickernya itu dia juga memanggil Snose ya S-N-O-O-Z-E Snose ya ini petnya si Flynn ya yang bisa kita temuin di dalam minigame lab flicker ya dimana nanti habis video ini aku akan jelaskan deh cara mendapatkan stiker-stikernya ya tapi nanti ya Nah kita bahas yang ini dulu tentang si anak buahnya si flicker atau kubunya si flicker ya jadi si flicker ini memanggil petnya Flynn gitu ya nah ini petnya Flynn ini bisa kita temuin di lab flicker ya jadi dia ngecar-ngecar gitu terus juga selain itu si flicker juga memberikan pengaruh sihir ke menurut pkhd ya yang sudah kita kerjakan juga ya buat temen-temen yang belum mengerjakan kerjakan sekarang ya misinya karena misinya itu bentar lagi habis ya jadi kalau temen-temen nanti nggak ngerjain wah kacau ya sayang nanti nggak bisa dapat stiker oke nah terus nextnya lagi itu si nimda sama si ilmuwan itu juga tidak tinggal diam ya mereka juga melihat kekacauan ini dan mereka juga ikut ya membantu Natana ya untuk membantu mengembalikan kestabilan di pulau pkhd dan akhirnya si nimda menggunakan pesawatnya si flicker itu menggunakan kapal bajak laut hantunya ya dan mereka berperang dan videonya selesai sampai situ ya hahaha oke cuman ada beberapa yang aku notice temennya ada beberapa yang aku notice dari video itu ya yang pertama itu mungkin dari yang ini ya eh gokartnya ya aku langsung ke intinya itu gokartnya nah itu ada di update-an nanti ya gokartnya mobil Halloween itu nah itu mobil gokartnya itu dijual seharga 280 games jadi buat temen-temen yang mau beli silahkan dan ini menurut aku worth it untuk dibeli kenapa bang ya karena ini adalah kendaraan pertama kendaraan yang unik dan wajib kalian miliki di event Halloween 2023 ya ini bagus banget dan aku suka banget makanya aku udah nyiapin games disini untuk membeli gokart tersebut ya dimana gokartnya itu dia disetir sama si ini ya si zombie zombie ya terus berhubungan dengan zombie nanti juga ada baju kostum set zombie tempura ya itu nanti dijual dengan harga 35.000 koin jadi temen-temen siapkan koin kalian untuk membeli set zombie ini karena kalau dari gambar ya itu ada dua versi versi laki-laki dan versi perempuan dan juga dapat tasnya tasnya itu tas gambar kubu peti peti mayat gitu ya tasnya ya dan ini menarik banget dan ini bagus banget ya itu yang aku notice temennya sama juga pet baru ya pet baru ya dimana minum ramuan ya minum ramuan itu muncul petnya nah terus untuk petnya sendiri itu teman-teman juga bisa lihat di bagian legendary ya di bagian petek sini kalian klik aja legendary ya di pojok paling kanan nah terus kalian Scroll aja ke bawah itu udah kelihatan tuh pet kelelawarnya ya sudah muncul di bagian paling bawah nih ya jadi teman-teman bisa bisa lihat dan ini kayaknya digabungkan jadi tiga gitu baru nanti bisa dimutasi ya oke nah nih jadi nanti dapat baru juga terus sama yang zombie axiotol zombie cuman yang axiotol zombie ini nanti ya aku belum siap ngumpulin telur-telurnya lagi dalam proses ya sabar ya yang penting nanti ada pet baru lagi yaitu pet kelelawar ya oke itu ya temannya yang aku bisa notice dari video pkc.universe yang di-upload di Instagram dan juga di YouTube YouTube nya itu bisa di video sama di short ya teman-teman bisa lihat situ oke nah ini menarik ya jadi buat teman-teman yang nanya Bang dimana Bang beli kostum tengkoraknya Bang dimana Bang beli mobil gokartnya Nah untuk itu ya jadi kedua item itu sama si pet yang terbaru nanti itu akan muncul di update sesi kedua di event Halloween 2023 ya Nah terus ada yang nanya lagi begini tapi Bang kemarin kreator ada yang membagikan Bang mereka sudah dapat Bang lah iya kalau kreator ya jangan disamakan dengan pemain gratisan temennya beda ya kalau kreator itu ya memiliki ada ininya ya ada privilege sendiri privilege itu apa Bang privilege tuh kayak keuntungan khusus ya keuntungan khusus menjadi kreator ya Jadi kalau selain barangnya gratis ya mungkin mereka bisa dapat duluan Nah buat teman-teman yang yang nanya Bang kok belum ada Bang kok belum ini ya ya sabar ya nanti muncul kok tenang aja kalau sudah trailernya ada itu udah kemungkinan besar pasti nanti akan muncul di next update-nya kayak gitu ya sementara kalau kita cek di bagian toko disini itu memang belum ada gitu ya mau teman-teman paksapun cari ya memang belum ada ya nanti di next update yang kedua ini sama kayak kostum anime ya yang dimana kostum anime sama yang ini apa namanya sapu terbang ya Nah terus yang kostum anime itu kan agak sedikit kontroversi ya karena kan udah sempat muncul tapi tiba-tiba hilang ya kan nah ini kurang lebih sama lah ya kurang lebih sama kayaknya kayak ada sistem kesalahan gitu ya teman-teman harus bersabar ya nanti ada yang nanya lagi nih kapan Bang update-nya Bang nah kapan update-nya Bang aku enggak sabar Bang nah nanti kalau sudah muncul barangnya kalian enggak beli nanti kalau sudah tiba barangnya kalian nanti ada alasan Bang koin enggak cukup gamesku enggak cukup Nah nanti gitu-gitu lagi yang penting gini aja teman-teman kumpulin koin kalian ya tadi setengkorak itu harganya 35.000 koin ya itu dapat dua versi laki-laki dan versi perempuan terus yang gokartnya mobil Halloween itu gokart toksik ya itu harganya 280 games ya jadi teman-teman masih ada waktu ya masih ada waktu untuk ngumpulin beberapa koin dan games yang dibutuhkan nanti untuk membeli barang-barang tersebut dan itu wajib kalian punya karena itu adalah ikon dari Halloween 2023 di game PKXD ya teman-teman ya Oke jadi itu ya teman-teman ya trailer yang yang aku sampaikan ya cerita dari aku dan juga update dari mobil gokart ya aku bilang mobil gokart ya sebenarnya gokart aja sih tapi aku bilang aja mobil gokart dan kostum tenggorak ya buat teman-teman yang nanyain Bang mana Bang Bang dimana Bang ya itu tadi ya udah aku jelasin Oke teman-teman ya dan kemungkinan kita juga besok besok kayaknya besok kayaknya kita akan mencari lagi nih ya mencari lagi lima orang yang terkena dari sihir Flickr ya Oke deh teman-teman mungkin sampai di sini videonya ya kalau misalnya ada tambahan komentar silangin di komentar dan kalau kalian suka videonya jangan lupa klik like share dan subscribe Terima kasih